Dokumentasi yang diabadikan sang sopir ambulans diputar saat persidangan, bikin merinding saat dengar suara rintihan yang diduga arwah almarhum. Sopir ambulans bernama Ahmad Syarul Ramadhan menjadi salah satu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November 2022. Ahmad Syarul dihadirkan dalam persidangan guna memberikan kesaksiannya untuk terdakwa berada Rikad Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal Wibowo. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Syarul menjelaskan saat awal mula dirinya melihat darah segar saat mengevakuasi jasad Brigadir J ke dalam mobil ambulans. Dia bercerita saat dirinya tiba di rumah dinasfer di Sambo, tepatnya di Kompleks Polri Duren 3, kondisi Brigadir Yosua sudah tergeletak tak bernyawa, tergeletak berlumuran darah, jelas Ahmad Syarul di ruang persidangan. Ahmad Syarul juga melihat wajah Brigadir Yosua tertutup masker berkelir hitam. Saat memegang kepala Brigadir J pada bagian kiri, Ahmad Syarul melewati ceceran darah di rumah yang menjadi tempat kejadian perkara, TKP pembunuhan tersebut. Tak lama setelah persidangan itu digelar, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menyebut bahwa nomor milik mendiang Brigadir J telah kembali aktif. Hal itu diketahui setelah nomor tersebut keluar dari grup keluarga di aplikasi WhatsApp. Baru saja nomor almarhum Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat aktif, ungkap Kamarudin pada Selasa 8 November 2022. Kamarudin juga mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan temuan tersebut kepada Kapolri J. Litsio Sigit Prabowo dan Kabaris Krimpolri Komjen Agus Andrianto. Sebelumnya, handphone milik Brigadir J menghilang. Polisi telah mencari keberadaan HP tersebut. Pihak keluarga menduga bahwa HP tersebut dipegang Putri Candrawati, istri mantan Kadih Propampol River di Sambo. Pasangan suami istri ini merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, Ibunda Nofriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Rosti Simanjuntak telah meminta Putri Candrawati untuk mengembalikan HP milik anaknya. Hal itu disampaikan dalam lanjutan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alat komunikasi anakku, tolong Putri kembalikan kepada ibunya, saya ibu kandungnya, jadi saya sebagai orang tua sudah hancur. Bapak, hati saya, saya harus mengingat bagaimana detailnya komunikasi aku dengan anakku. Ungkap Rosti saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 November 2022. Nah, setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!